Intro Halo sobat kompas.com, masih barengan sama Ninda di EMS 2022 dan disebelah Ninda sekarang udah ada Hyundai Ioniq 5 nih ya salah satu mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia, tepatnya di pabrik Cikarang seperti apa bentukannya, yuk langsung aja ikutin Ninda Intro Jadi ini adalah Hyundai Ioniq 5 ya tapi kalau misalnya kita bisa lihat overall dari desainnya ini super simple banget kelihatannya clean banget ya kalau misalnya nanti kita juga dilihat dari interiornya dari luar aja jadi pasti banyak banget yang beda dengan mobil konvensional yang biasanya Intro Oke untuk bagian depannya kita bisa lihat kalau mobil listrik itu pastinya di depannya tuh nggak ada grail dan untuk bagian lampunya sendiri ini lampunya udah LED dan serba kotak ya kalau misalnya bisa dilihat nah dan di dalam cupnya ini sebenarnya ada satu kotak gitu ada satu kotak yang kelihatannya tuh kayak mesin padahal tapi sebenarnya isinya bukan mesin itu namanya Frank jadi itu ada santang gitu dan kita sekarang ke samping di bagian sini untuk bandnya itu ada 20 inch dan bandnya itu adalah khusus untuk mobil listrik dan ini untuk velgnya sendiri dia tuh desain parametrik dengan velg alat overall untuk desainnya ini super futuristic banget kita bisa lihat kayak banyak banget aksen-aksen lepan-lepukan garis-garis disini dan untuk door handle-nya pun ini udah flush door handle jadi tinggal ditap aja kita mau sekarang ke belakang nah disini tuh ada spoiler dengan lampu rem juga dan untuk kaca bagian belakangnya juga ini rear defogger untuk bagian lampunya sendiri ini udah LED pixel dan ini sebenarnya cuma nyalanya cuma 2 ini aja jadi bagian tengah ini cuma hiasan doang nah untuk charger-nya sendiri kita bisa lihat kalau misalnya yang portable itu bisa nge-charge dari 12 sampai 14 jam dan untuk yang fast charging-nya cuma 20 menit nah sekarang untuk kabinnya sendiri kita bisa lihat kalau ini sih ngerasa pasti duduk disini nyaman banget dan bisa kita lihat ini desainnya semuanya classy dan dari speedometer dan ini layar hiburannya tuh nyatu tapi sebenarnya yang touchscreen cuma ini doang sih jadi kayak lebih simple lagi apalagi kalau misalnya anak muda jaman sekarang nyetir kayak males gitu kan kalau harus ngetap-tap udah touchscreen kan enak banget ya dan untuk tempat penyimpanannya sendiri pasti dibuka eh kayak laci dirumah geser gitu kan dan ngomongin tempat penyimpanan nih di sebelah sini di pinggir sini sampai di sebelah sana ada cup holder juga terus ini ada extra cup holder juga terus di bagian depan juga kita bisa nyimpen barang juga disini jadi buat kalian yang sering banget ngecharge gitu kan di dalam mobil ini supportnya banyak banget ada satu, ada dua, ada tiga jadi udah disediain gak perlu lagi yang namanya kayak kita beli adapter, terus dicolokin terus baru bisa ngecharge gitu jadi untuk tipe yang signature ini tuh untuk seat depan nih bagian penumpang sama drivernya ini seatnya tuh udah adjustable banget bisa maju, bisa mundur, ada tambahan disini juga nah untuk bagian belakangnya sendiri ternyata kerasa luas banget dan kalau misalnya kita bisa lihat ya ini AC-nya lucu banget aja di pinggir karena kan mungkin biasanya kalau mobil-mobil tuh kayak kalau gak di atas, di bawah sini tapi ini di pinggir nih jadi yang duduk di belakang pun duduknya bisa senyaman sama kayak yang di depan dan ternyata ini di pinggirnya juga kita ada controller buat nge-adjust si seatnya juga dan itu udah listrik juga tapi hanya untuk maju-mundurnya sih tapi kalau buat kayak senderannya ini kayak masih manual dan ternyata di seat belakang juga gak lupa ada tambahan USB charging disini jadi kayak gak perlu nih kan biasanya orang-orang kalau misalnya mau ngikut nge-charge kayak harus kabelnya ke depan gitu ribet kan jadi duduknya harus kayak gini tapi gak, jangan khawatir karena disini juga ada USB charging yang ada dua lagi jadi kayak bisa nyaman banget disini duduk dan gak lupa nih ternyata di pinggir sini ada speaker dan ternyata ini udah speaker buat sih premium nah untuk bahannya sendiri ini tuh ternyata kulit dan ini empuk sih ya cuman kalau misalnya nyander gak seempuk yang disini karena mungkin ini beda gitu ya kulitnya ya dan disini gak lupa ada armrest juga yang ternyata ada club holder lagi jadi ini kalau duduk di belakang emang bener-bener bisa senyaman kayak yang duduk di depan sih sekarang kita move ke bagian bagasinya dan ternyata kalau misalnya mau dibuka kita tinggal kayak tap aja ini udah otomatis udah elektrik banget dan kita lihat ini bagasinya ternyata gede banget dan disini ada chargerannya nih selamat menikmati Oke itu dia review singkat Untuk Hyundai IONIQ 5 Series Signature Jadi ini sebenernya mobilnya cocok banget Buat kamu yang gak mau ribet Karena semuanya udah serba elektrik Dan semuanya udah serba praktis juga Dengan desain yang pastinya futuristic Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Dan nyalain juga ringnya Biar bisa nonton video-video selanjutnya Ketemu lagi bareng sama-sama Ninda Bye-bye Sub indo by broth3rmax